Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du Puji dan syukur Selalu kita panjatkan kepada Allah SWT Serta salawat dan salamnya Senantiasa kita curahkan Kita sampaikan Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli wa sallim wa barik alih Teman-teman jahat Allah SWT Sudah sepatutnya Kita selalu bersyukur Atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita Salah satunya Masih diberikannya nikmat Dalam melakukan pembelajaran jarak jauh Semoga kita semua Selalu diberikan kemudahan dalam memahami Kelancaran Kemudian Kistikomahan dalam menuntut ilmu itu yang terpenting Ya teman-teman Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Alangkah lebih baiknya Seperti biasa kita buka Dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman dalam hati Allah SWT Silahkan disiapkan bukunya Kemudian dibuka bukunya InsyaAllah pada pagi hari ini Kakak akan menyampaikan materi kelanjutan Dari pertemuan yang sebelumnya Silahkan teman-teman dibuka langsung di halaman 42 Maaf Baik Ya di bagian ini Kemarin kita sudah membahas di bagian yang atas Yang ini Ya Kemudian yang akan kita bahas sekarang InsyaAllah Pada bagian C Yaitu memelihara dan menyelamatkan lingkungan Ya Tentu salah satu sikap Yang mesti diteladani oleh kita Sebagai pengikut Rasulullah Yang Rasulullah telah contohkan Yaitu bagaimana beliau bersikap Untuk memelihara dan menyelamatkan lingkungan Ya Sebelumnya dapat kita amati gambar di atas Teman-teman bisa dilihat disini Ada beberapa Batang pohon Yang telah ditebang Ya Tentu ini merupakan salah satu kerusakan alam Namun Kita belum tahu ini Tujuannya mengapa ditebang seperti ini Ya Dan ini salah satu bentuk kerusakan alam Karena kenapa Tentu ketika terjadinya hal tersebut Maka hutan menjadi gundul Kemudian Resapan air juga mudah Sulit diresap oleh tanah Atau oleh tumbuhan yang seperti itu yang mati Oleh karenanya Seringkali Adanya banjir Kemudian Adanya longsor Ya dan lain sebagainya Sehingga merugikan kita Sebagai manusia Namun hakikatnya kerusakan ini Juga dilakukan oleh kita sebagai manusia Ya Oleh karenanya Kita Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW Sudah sepatutnya meneladani kebaikan Ya Yaitu dengan Yang dicontohkan oleh Rasulullah Dalam menjaga Serta menyelamatkan lingkungan Ya begitu pula dengan memelihara Makhluk hidup yang lainnya Teman-teman Yang remati Allah SWT Lingkungan adalah tempat kita hidup Ya sudah jelas Kemudian sesuatu yang penting Untuk dijaga Kemudian juga dilestarikan Dan diselamatkan juga Dari yang namanya Kerusakan Atau atas segala kerusakan Ya Tentu ketika lingkungan kita rusak Maka akan Terdampak Masalah bagi kita Begitu pun Adanya ancaman Bagi kehidupan manusia Seperti yang tadi kakak jelaskan Ketika lingkungan kita rusak Ketika hutang-hutang kita rusak Digundulkan Ya Maka Yang akan terjadi Nantinya Akan ada banjir Dengan adanya banjir Akan Adanya Penyakit-penyakit Ya Seperti itu Wabah penyakit Dan lain sebagainya Kemudian Ketika hutan digunduli Atau lingkungan Dicemari Dan lain sebagainya Tentu polusi udara Akan semakin memburuk Kemudian Terjadinya longsor Akan sangat mudah Seperti itu Terutama Pada daratan-daratan yang tinggi Ya Pada dataran yang tinggi Seperti itu Ya Ada pun lingkungan yang perlu kita jaga Banyak Salah satunya di rumah kita Ya Anggap saja rumah kita adalah istana terbaik kita Oleh karenanya Kita Semestinya Menjaganya Ya Dengan membersihkannya Ya Dengan membantu orang tua Untuk membersihkannya Menyapu Mengepel Dan lain sebagainya Ya Begitu pun pula Dengan tempat kita belajar Yaitu sekolah Kemudian tempat kita ibadah Yaitu masjid Maupun musholah Dan Begitu pun Dengan tempat-tempat yang lainnya Seperti halnya Di halaman Rumah kalian Kemudian Di got-got yang dekat kalian Saluran air Dan lain sebagainya Tentu Mesti kita jaga Dan kita rawat Ya Seperti itu Teman-teman Kakak akan membacakan Sebuah firman Di surah Al-Baqarah Ayat 205 Yang berbunyi Yang artinya Dan apabila Ia berpaling dari kamu Ia berjalan di muka bumi Untuk mengadakan kerusakan padanya Dan merusak tanaman Dan minatang ternak Dan Allah tidak menyukai kebinasaan Sadaqallahulazim Dalam surah Al-Baqarah Ayat 205 Tentu kita dapat pahami Bahwasannya Allah Tidak menyukai Ya Orang-orang Yang merusak kelingkungan Ya Mengadakan kerusakan Melakukan perbuatan yang buruk Yaitu dengan cara merusak Kelingkungan Maupun Dengan Apa Melakukan kerusakan kepada binatang ternak Menyiksa dan lain sebagainya Seperti itu Ya Oleh karenanya Patutnya kita berbangga Dan bersyukur Bahwasannya Agama Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. Yaitu mengajarkan kepada kita Sebagai umatnya Agar apakah Agar senantiasa menjaga Dan melestarikan tumbuh-tumbuhan Begitupun juga Dengan menjaga Dan memelihara binatang ternak Karena merusak Dan membinasakan keduanya Yaitu merusak lingkungan Dan menyiksa binatang Itu merupakan perbuatan Yang dilarang oleh Allah S.W.T Semoga kita tidak termasuk Bagian tersebut Amin Amin Ya Rabbul Alamin Ya ada pun hal yang pertama Yaitu menyayangi binatang Ya Tentu Nabi Muhammad S.A.W. Ya Menyayangi semua makhluk Yang diciptakan oleh Allah S.W.T Bahkan Dikisahkan Pada suatu hari Aisyah Memukul Binatang ternaknya Yaitu untanya Ya karena tidak mau Apa Menuruti Ya akhirnya Aisyah memukul Ketika Nabi melihat Apa yang Aisyah lakukan Yaitu dengan cara memukul Yang lumayan begitu keras Ya Akhirnya Rasulullah S.A.W.T Menegur Aisyah Ya Dengan mengatakan Hendaklah engkau Wahai Aisyah Untuk berlaku lemah lembut Kepadanya Yaitu kepada makhluk hidup Ya Dan Rasulullah S.A.W.T Juga melarang Kepada seluruh manusia Untuk memberikan beban Yang besar Atau beban Atau muatan Yang sangat berat Kepada Hewan Atau Kepada binatang Ya Atau contohnya Yaitu dengan cara Memperkerjakan binatang Ya Seperti dapat kita lihat Ada kuda yang diperkerjakan Untuk Untuk menjadi Apa namanya Membawa sebuah Ini Apa Semacam Untuk hiburan Ya Itu yang dibawa oleh kuda Kemudian ada juga Tak jarang kita lihat Monyet Yang Disuruh Atau dikerjakan Sebagai bahan hiburan Dan lain sebagainya Ya Tentu Hal tersebut diperbolehkan Namun Rasulullah S.A.W.T Melarang Apabila Membebaninya Dengan Muatan yang sangat besar Atau Membebaninya Dengan Sesuatu yang Yang berat Bagi hewan tersebut Ya Contoh Kuda Ya Kemudian Muatannya Sampai 5 atau 10 orang Dinaiki Ya itu Merupakan Itu salah satu Hal yang sangat Dilarang Karena menyiksa Binatang tersebut Seperti itu Ada pun Nabi Muhammad S.A.W.T Memerintahkan Ya Kepada mereka Atau kepada kalian Juga Salah satunya Ya apabila Memelihara Sebuah binatang Asa ekor binatang Ya agar Memeliharanya Secara baik Dirawat Kemudian Diberi makanan Yang cukup Ya Karena kenapa Karena sejatinya Ketika kita Melakukan kebaikan Ya Sekalipun Terhadap binatang Insya Allah Allah S.A.W.T Akan memberikan Pahala kepada kita Seperti itu Ya Dan Rasulullah Juga Melarang Kepada kita Atau kepada Orang-orang Di masa beliau Yaitu Untuk Membunuh binatang Sebagai sasaran Panahan Karena pada zaman Arab jahiliyah Ya Ketika Rasulullah Masa hidupnya Disana terdapat Beberapa Masyarakat Yang masih Apa Membunuh binatang Dengan cara memanah Sebagai jadi bahan Sasaran Tentu ini Hal yang dilarang Oleh Rasulullah S.A.W.T Begitupun Karena menyiksa Hewan tersebut Ada pun contoh Yang dapat kita Teladani Kakak akan sedikit Gambarkan contoh yang pertama Dan yang kedua Di contoh yang pertama Teman-teman bisa baca Dan pahami Bahwasannya disini Ada seorang musafir Musafir itu Orang yang melakukan perjalanan Ya Ketika itu Seorang musafir tersebut Sangat kehausan Akhirnya Ketika menemukan Sebuah sumur Ya Akhirnya Akhirnya Ia berusaha Untuk mengambil air tersebut Dengan digunakannya Sepatu yang Yang digunakannya Untuk dijadikan alas Untuk meminum Namun ketika Ketika sedang mengambil Atau Sudah sampai Di bagian ujung Ya Kemudian Terlihatlah Sebuah Seekor anjing Yang mana Ia menjulur-julurkan Nidahnya Menandakan Bahwa anjing itu Sangat kahusan Seperti halnya Orang tersebut Akhirnya Seorang musafir itu Memberikan air tersebut Ke seekor anjing tersebut Ya Kemudian Tentu Di sini Walaupun seekor anjing Allah SWT Memberikan pujian Kepada orang Seorang musafir tersebut Ya bahkan Allah SWT Mengampuni dosa-dosanya Dan ada yang mengatakan Bahwa orang tersebut Dimasukkan syurga Oleh Allah SWT Dikarenakan kebaikannya Dalam menolong binatang Binatang tersebut Yaitu binatang anjing Yang sedang kehausan Ya Masya Allah Semoga kita dapat Mencontohnya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Ada pun contoh yang kedua Yaitu Yang mana Seorang perempuan Ia masuk neraka Sebaliknya Dari contoh yang diatas Karena apa Kak Karena seekor kucing Ya Jadi wanita itu Dia memelihara Seekor kucing Yang mana kucing ini Diikat Namun Tidak diberi makan pula Ya Sampai kucing itu Mati dalam keadaan lapar Oleh karenanya Ya Orang tersebut Atau si wanita tersebut Mendapatkan balasan Yaitu Dimasukkannya ke neraka Allah SWT Sebab apa Kak Sebab Ia menyiksa binatang tersebut Yaitu kucing Oleh karenanya Rasulullah S.A.W. sangat Menganjurkan kepada kita Untuk berlaku baik Terhadap sesama makhluk hidup Baik sesama manusia Maupun makhluk hidup yang lainnya Baik lingkungan Maupun tumbuhan Makhluk hidup Yaitu baik Hewan Maupun Tumbuh-tumbuhan Dan lain sebagainya Ada pun yang kedua Sikap yang diteladani oleh Rasulullah S.A.W. Yaitu menyayangi tanaman Sudah jelas Ya Tanaman Kita perlu jaga Dan kita lestarikan Perlu lestarikan Karena banyak manfaat Yang dapat kita ambil Baik untuk diri kita Baik untuk orang lain Baik untuk keluarga kita Maupun untuk anak cucu Keturunan kita nanti Seperti itu Karena apabila kita tidak Menjaga tanaman Menjaga tumbuh-tumbuhan Menjaga pepohonan Tentu akan banyak terjadinya Bencana alam Entah itu banjir Atau polusi udara Akan rusak Dan lain sebagainya Ya Hal Apa dapat digambarkan Bagaimana Rasulullah S.A.W. Sangat menjaga Dan menyayangi tanaman Yaitu Rasulullah S.A.W. Selalu memerintahkan Atau menginformasikan Kepada Kaumnya Umat muslim Ketika melakukan perang Ya Itu agar tidak merusak tanaman Baik dengan cara menginjaknya Atau mengetiknya Apa Memotong Memetiknya dengan sengaja Tanpa adanya alasan Ini Rasulullah melarang Tentu Ini juga menandakan Bahwasanya Rasulullah S.A.W. Sangat menyayangi tanaman Ya Karena Tanaman merupakan Sebuah sumber Yang penting Untuk Keseimbangan Kita Sebagai makhluk hidup Seperti itu Ya oleh karenanya Mari kita mulai Menjaga lingkungan Dari mulai yang Yang kecil Ada pun Beberapa cara Untuk menjaga Memelihara Dan melestarikan lingkungan Yaitu yang pertama Tidak menebang Tumbuhan Sembarangan Tanpa ada alasan Ya Kemudian Apabila tumbuhan Dilindungi Karena tumbuhan Adalah penghasilan udara Yang bersih Ya Terutama Tumbuhan yang dilindungi Oleh pemerintah Ya Jangan sampai kita Menebangnya Secara cuma-cuma Dan tidak dimanfaatkan Ya Dan yang kedua Yaitu Tanami halaman rumah Dan tempat yang gersang Dengan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat Apabila ada Lokasi Atau tempat Yang sekiranya gersang Tidak ada tumbuh-tumbuhan Mari Kita membantu Dengan cara menanami Tumbuhan Satu tumbuhan Tidak apa-apa Kita mulai dari yang kecil Seperti itu Nanti Setelah beberapa tahun Yang akan datang Tentu Bisa dimanfaatkan oleh kita Maupun bisa dimanfaatkan oleh orang lain Maupun dimanfaatkan oleh anak Dan cucu kita Kedepannya Kemudian yang ketiga Yaitu Hindari perbuatannya Dapat menyebabkan Terjadinya kerusakan hutan Yaitu Dengan cara Membakar hutan Atau Melakukan Pembobolan Atau Apa namanya Memotong Pembobolan Secara cuma-cuma Seperti itu Menggundulkan Dan yang keempat Tidak membuang sampah sembarangan Ini sudah jelas Karena dengan membuang sampah Akan Mempersulit Terutama got-got Maka akan mudah terjadi Banjir Tentu ini Merupakan Tentu ini Merugikan kita juga Sebagai manusia Yang kelima Yaitu Tidak berbuat kejam Terhadap binatang Seperti mengurung binatang Peliharaan Tanpa diberi makan Atau Menembak binatang Ya Bagi teman-teman yang memelihara binatang Ya Baik itu kucing Dan lain sebagainya Sudah sepatutnya Kalian juga harus menjaga Dengan diberinya makan Seperti itu Jangan sampai Kalian hanya Memelihara Tanpa Tanpa diberikan makan Maupun Tanpa dibersihkan Kebersihannya Seperti itu Yang keenam Perlakukan semua binatang Dengan baik Kecuali terhadap binatang Yang berbahaya Maupun yang berbahaya Ya Seperti halnya Mungkin Ya Seperti halnya Ular Yang berbisa Kemudian binatang Yang lain Yang sekiranya berbahaya Bagi kita Sebagai manusia Ya Karena terdapat risikonya Dan lain sebagainya Baik Kakak rasa cukup Sampai sini Kurang lebihnya Kakak memaaf Marilah kita tutup Dengan baca ayat Alhamdulillah Yorabila alamin Alhamdulillah Yorabila alamin Kakak memaaf Apabila ada kata-kata yang salah Itu datangnya dari kakak pribadi Dan apabila ada yang benar Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui isan kakak Wabila hitaufiq walidayah Waridu walinayah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton kakak Terima kasih telah menonton kakak